Intro Selamat petang, salam sejahtera, isu hangat petang ini sidang parlimen boleh tunggu Berita sepenuhnya, rakyat mungkin keliru melihat desakan beberapa orang pemimpin kanan parti politik supaya diadakan sidang parlimen atau lebih tepat sidang rewan rakyat ketiga negara sedang berada di bawah pemerintahan darurat Bagi rakyat, darurat diperlukan untuk membolehkan kerajaan bertindak segera mengawal COVID-19 dan memulihkan ekonomi negara Sejak Oktober 2020, politik negara tidak stabil berhadapan ancaman surat sokongan melantik Perdana Menteri yang lain Usaha menggagalkan belanjawan 2021 dan ancaman menarik sokongan terhadap Perdana Menteri Tansi Muhyiddin Yassin Pada Januari 2021, usaha menjatuhkan kerajaan menjadi sama kuat dan sama hebat dengan penularan COVID-19 Akhirnya, yang di Portoan Agong tiada pilihan kecuali memperkenankan proklamasi darurat Darurat disetiharkan bagi membolehkan kerajaan melakukan beberapa undang-undang langkah pencegahan dengan segera tanpa menunggu kelulusan parlimen Semua itu akan melalui proses yang rumit dan kompleks di parlimen yang sedang dipergunakan untuk menjatuhkan lawan politik Melalui darurat, ordinan-ordinan hanya perlu mendapat perkenan yang di Portoan Agong dan dilaksanakan dengan segera Kini wujud desakan sidang parlimen diadakan sehingga yang di Portoan Agong menzahirkan pandangan bahwa parlimen boleh bersidang semasa tempoh darurat berkuat kuasa pada suatu tarik yang difikirkan sesuai Sri Baduka Banggida tidak memberi titah agar parlimen bersidang atau berpendapat parlimen perlu bersidang seperti yang digembar-gemberkan Saranan mengadakan sidang parlimen adalah satu jalan ke belakang yang akan mewujudkan polemik politik dan merencatkan usaha mengawal COVID-19 kerana perkara 150 dalam kurungan 2B Perlembagaan Persekutuan menyatakan kuasa yang di Portoan Agong untuk membuat dan mengisytiharkan ordinan darurat atas nasihat Jemaah Menteri akan terbatal apabila majlis parlimen bersidang Tafsiran itu telah disahkan oleh majlis previ mahkamah tertinggi ketika itu dalam kes Teh Cheng Po lawan pendakwa raya awam memutuskan bahawa setelah parlimen bersidang semula yang di Portoan Agong tidak lagi mempunyai kuasa membuat peraturan-peraturan darurat Selepas parlimen bersidang semula hanya parlimen mempunyai kuasa membuat undang-undang darurat Seperti diterangkan diatas, kaedah lama melalui parlimen tidak lagi boleh berfungsi dengan baik kerana parlimen sudah menjadi medan politik menjatuhkan pihak lawan Bayangkan berapa banyak masa diperlukan untuk meluluskan undang-undang baharu mengawal pendamik sehingga diwartakan Berapa lama pula masa diambil untuk meluluskan peruntukan tambahan menentang pendamik ketika ahli parlimen mengambil kesempatan berbahas dan bergaduh Ada juga berpendapat parlimen perlu bersidang bagi membolehkan kedudukan Perdana Menteri disahkan oleh Dewan Rakyat setelah ada ahli parlimen UMNO menarik sokongan Namun, kedudukan Perdana Menteri dan Kabinet dalam Kerajaan Darurat adalah keputusan Namun, kedudukan Perdana Menteri dan Kabinet dalam Kerajaan Darurat adalah keputusan yang dipertuan agong Bukannya kerana sokongan ahli-ahli parlimen lagi Justru adalah tidak relevan sorakan dan cadangan sesetengah pihak meminta diadakan sidang Dewan Rakyat bagi menguji keabsahan kedudukan Perdana Menteri Sudah tentu keadaan ini bertentangan dengan semangat demokrasi Kerana tiada proses semak dan imbang sebenar antara eksekutif dan legislatif Namun, kita berada dalam keadaan sukar Terdesak dan di luar norma baru Atau norma biasa Yang memerlukan pilihan yang sukar bagi memulihkan keadaan seperti ungkapan seorang tokoh perubatan Greek Mungkin buat sementara waktu, ahli parlimen atau ahli politik perlu bersabar dan menunggu Sehingga majoriti rakyat diveksin untuk mula menggerakkan semula sepak terajang demokrasi mereka Abdul Jalil Beke ialah Presiden Angkatan Karyawan Aksional Akar Ditulis oleh beliau di petik dari Sinar Harian Sekian, isu hangat petang ini Jangan lupa tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Bye-bye